Wah, ternyata makan malam membantu untuk menurunkan berat badan dan kadar gula darah. Kok bisa ya? Nah, penasaran nih yang tadi kan belum terjawab ya. Dok, katanya nih ya, kalau kita makan malamnya terlalu banyak, dapat membuat kita rasa lebih lapar di pagi hari. Ini fakta atau mitos? Nah, ini mitos sebenarnya dok. Mitos ya, jadi sebenarnya yang terjadi kalau kita makan malam terlalu banyak, yang perlu diperhatikan adalah pada penderita ger, ini biasanya bisa memicu asam lambungnya naik gitu. Jadi memang pada penderita ger disarankan untuk makannya lebih ke porsi kecil tapi sering. Jadi nggak boleh terlalu banyak, jadi porsi yang terbagi, dan juga makan malam terlalu banyak ya tentu dapat memicu berat badan naik ya dok, karena kan asupan kalorinya berlebihan gitu. Dan tentu mungkin waktunya juga lebih awal dok ya, untuk penderita ger dan tentunya karena bisa memicu asam lambung. Jadi penderita ger memang harus memberikan jarak dari makan malam terakhir dengan berbaring atau rebahan kurang lebih 3 hingga 4 jam. Dok, ini masyarakat juga pengen tahu dok, kan ada jenis makanan yang itu lebih lama dicerna di lambung. Nah, ini contohnya apa aja dok? Ya mungkin kalau misalnya untuk makan malam sendiri tadi, yang lebih sulit untuk dicerna adalah makanan yang terlalu tinggi akan lemak ya dok, karena lemak ini lebih sulit dicerna oleh saluran cerna kita. Jadi mungkin untuk malam tidak boleh yang namanya mengkonsumsi makanan yang digoreng, yang mengandung tinggi akan santan, karena memang lemaknya cukup tinggi ya. Oke, nah ini dok, kita kan lagi ngomongin makan malam. Mungkin untuk bagi kita yang memang hidupnya gitu ya, aktivitasnya itu memang dari pagi sampai sore, terus kemudian malam kita udah bisa beraktivitas di rumah dan kemudian tidur. Gimana kalau misalnya orang-orang yang memang shift-shiftan gitu ya, dia baru kerjanya malam gitu, dia baru kerjanya malam, terus tidurnya baru pagi jam 3, ini curhat biasa kita dulu zaman koas gitu kan. Nah itu gimana nih dok, misalnya makannya jam 6, kemudian kan pasti dia melek nih jam 12 sampai jam 3 pagi gitu misalnya. Apakah itu menjadi apa ya, makan pagi kah? Atau makan malamnya dia di dombel? Apa enaknya pilihan makanannya gimana? Ya berarti kayak gitu kan jatuh makannya jadi berubah ya dok, berubah jamnya gitu. Tapi tetap harus perhatikan, makannya tetap harus teratur. Mungkin kalau jarak antara makan kesatu dengan makan berikutnya, mungkin bisa berikan jarak kurang lebih sekitar 6 jam, dan juga diantaranya mungkin bisa ada diisi dengan selingan dok. Tapi cemilannya tentu pilih yang sehat ya. Betul. Jadi yang rendah kalori, mungkin yang mengandung serat, protein, yang tidak terlalu tinggi kalori. Betul, jadi berarti kembali lagi, tadi ya doknya jenis, jumlah, dan juga jamnya tuh harus diperhatikan. Karena kadang-kadang kalau kita tidak memperhatikan ketiga itu, kadang-kadang gini dok, aduh yang penting asal makan deh, yang penting diisi aja. Nah yang gitu-gitu tuh. Yang kadang-kadang kepikirannya jadi malah bikin makin melar lah, meningkatkan risiko diabetes, dan sebagainya. Dok, ini kan kalau untuk yang biasa dok ya, ibu-ibu matangka itu kan memasak sekali langsung dok ya, makan siang, makan malam. Nah ini apakah kadang-kadang dok ya, menu makan siang itu sama dengan menu makan malam nih? Nah ini bagaimana cara masyiasatinya? Apakah mungkin porsinya dikurangin atau gimana dok? Sebenarnya tidak apa-apa, tetapi tetap harus diatur untuk porsinya. Jadi tidak boleh berlebihan. Jadi tetap diatur porsinya dok ya? Betul, jadi kalau untuk mengatur porsi, mungkin untuk mudah, Anda bisa melihat diisi piring makanku dok. Jadi yang satu piring, kita bagi menjadi dua bagian. Setengah bagiannya diisi dengan karbohidrat, sebanyak dua per tiga bagian, dan protein sepertiga. Sama setengah bagian sisanya, dua per tiga-nya sayur, dan sepertiga-nya buah. Itu untuk lebih mudah untuk mengatur porsi makan. Betul. Ini tadi kita berbicara tetap porsi makan yang seimbang ya dok ya, gizi seimbang. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya, tapi juga porsinya diatur, dan juga ada sayur dan buah. Gimana kalau pada saat makan malam, itu banyak yang memilih, oke kita tetap makan malam, tapi cuma sayur dan buah aja. Nah, ini biasanya ibu-ibu diet ketat gitu ya dok. Gimana dok? Nah, kalau itu saya tidak setuju ya, karena tetap yang namanya orang menjalankan diet, yang penting defisit kalori tetap berat badannya pasti akan turun. Tetapi tujuan kita untuk diet pertama kali kan, tubuh kita ingin sehat ya. Kalau ingin sehat, selain jumlah kalori yang harus diperhatikan, tetap jenis makanan yang dikonsumsi juga harus diperhatikan. Kalau hanya konsumsi sayur dan buah, artinya hanya menambahkan vitamin dan mineral saja untuk tubuh. Tapi tubuh kita tetap membutuhkan karbohidrat, tetap butuh protein, tetap butuh lemak gitu. Jadi yang baiknya memang untuk perkali makannya, kebutuhan zat gisi yang dikonsumsi juga harus beragam dan juga seimbang. Gak boleh hanya sayur dan buah saja gitu dok. Oke, nah dok ini berarti banyak banget ya informasinya ya, tapi pasti masyarakat tuh pengen nih dok dirampuh ya dok ya. Tipsnya, jadi gimana sih caranya supaya kita bisa tetap makan malam, tapi sehat. Gimana dok? Nah, jadi ketika Anda sedang menjalankan diet, tetap diperbolehkan untuk mengkonsumsi makan malam, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, mungkin untuk mudah mengingatnya ada 3J dok, jadi dari jumlah kalori, jenis makanan yang dikonsumsi, dan jadwalnya. Jadi kalau dari jumlah kalori untuk makan malam sendiri, itu bisa memenuhi kurang lebih 20 hingga 30 persen. Jadi tergantung perhitungan kebutuhan kalori masing-masing. Kemudian kalau dari jenis makanan yang dikonsumsi, tentu harus sehat, beragam, nutrisinya lengkap dan seimbang. Jangan lupa penuhi kebutuhan karbohidrat, protein, sedikit lemak untuk malam hari, kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Lalu untuk jadwalnya sendiri, untuk makan malam, itu disarankan sekitar pukul 6, terakhir banget mungkin pukul 8 malam, atau dapat dilakukan 3 jam sebelum kita tidur. Dan tentunya makan malam akan membuat kita mencegah makan lebih banyak ketika pagi hari. Betul. Betul. Jadi bangun pagi kadang-kadang bangun pagi itu karena lapar. Kepanggil suasana keroncongan di dalam perut. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih penyakasannya. Kita jadi senang banget ya. Dan jangan lupa nih, selalu saksikan hidup sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di TV One. Dan kami pamit, Dr. Hekel. Saya Dr. Renita Arlin. Indonesia hidup sehat.